Intro Guys, welcome to back my youtube channel Angelina Kurniawan Di video kali ini gue akan ngasih tau gimana caranya melawat rambut keriting Dan bahan-bahannya itu apa aja Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk selalu klik tombol like dan subscribe Channel ini selalu kalian like dan subscribe kalian adalah sebuah dukungan untuk gue Untuk selalu membuat tutorial-tutorial terbaru lainnya Dan apabila kalian ingin menjadi pinky girl, jangan lupa untuk follow instagram gue Angelina underscore Kurniawan Dan subscribe channel ini Angelina Kurniawan Dan share ke temen-temen kalian yang temen-temen kalian butuhkan Ambil linknya dan taruh sosmed-sosmed kalian yang kalian punya Dan apabila kalian ingin mengetahui informasi lebih lanjut dari video ini Kalian bisa bunyikan loncengnya dan bisa di subscribe Karena lonceng itu sebuah notifikasi untuk kalian Supaya kalian bisa mendapatkan pemberitahuan-pemberitahuan terbaru dari gue Dan kita mulai aja videonya Dan seperti biasa gue akan kasih tau bahan-bahan yang akan kita pake sekarang Dimulai dari vitamin dulu ya Kalian liat dulu ini rambut gue keritingnya Kalau kalian melihat gue di jalanan rambutnya lurus Itu karena gue nyatok Jadi ini bisa keriting Karena memang rambut asli gue itu Aslinya memang tipis Untuk shampoo Gue ini menggunakan Natur Kalau kalian tau Natur Natur ini adalah Natural Extra Shampoo Dia itu bagus banget untuk rambut keriting Karena sebenernya rambut keriting itu membutuhkan busa yang sedikit Dan di dalam Natur ini busanya itu sedikit Dan bagus banget buat rambut kalian Supaya rambut kalian itu lebih lembab Jauh lebih bagus Jadi kayak keliatan berminyak gitu Dan menampakkan minyak di kepala kalian Minyak-minyak di kepala kalian itu bukan karena rambut kalian kotor Namun minyak-minyak di kepala itu memang bagus untuk menumbuhkan rambut-rambut kalian Dan kalau rambut kalian memang tipenya kering Kalian bagus banget buat pake Natur ini Gue gak pake conditionernya Jadi sebelum gue gunakan Natur Gue menggunakan cem-ceman Kalau kalian tau minyak cem-ceman ini adalah minyak mustika ratu Kalian bisa cari ini di Shopee atau di toko-toko terdekat kosmetik kalian Ini gue beli di Shopee harganya berapa Gue lupa Tapi ini bagus banget Sebelum gue pake minyak cem-ceman Eh sebelum gue menggunakan Natur Gue menggunakan minyak cem-ceman ini Dan minyak cem-ceman ini digunakan sebelum tidur Dan sebelum keramas Fungsi minyak cem-ceman ini bisa menyeburkan rambut Jadi dia kayak dari minyak kelapa gitu guys Tuh bisa menjaga warna rambut juga Jadi gue suka sama minyak cem-ceman ini Sebenernya Natur itu ada conditionernya Cuman gue gak beli conditionernya Jadi sebagai pengganti conditionernya Gue menggunakan minyak cem-ceman ini Langkah kedua Untuk vitamin gue menggunakan Elix warna pink Karena seperti yang kalian tau Rambut gue ini berwarna dan sering banget di styling Tapi sekarang sih gue udah jarang-jarang banget sih Di styling-stayling kayak dicatok atau di keriting gitu Gue udah jarang Dan sekarang gue mau merawat rambut-rambut gue Dan ini sebenernya tuh Ini itu patah-patah Kenapa bisa patah-patah? Karena memang dia Gue sering banget di styling dan di warnain Jadi ujung rambut ini Itu dia kayak bercabang dan kering Kalau kalian gak mau ini terjadi pada rambut kalian Kalian harus rawat rambut kalian Sampai bener-bener pulih kembali Ada orang yang nyerah banget Buat melembutkan rambutnya Memang rambutnya sudah parah banget Dia sampai ngebotakin rambutnya sendiri Oh my god Itu parah banget Selain mengulang ke vitamin ellipse ini Gue suka banget sama vitamin ellipse ini Karena vitamin ini Banyak nutrisinya Meskipun dia kecil Tapi dia itu banyak nutrisinya Dan kenapa gue pilih warna pink? Kan ada banyak varian warna Ada warna ungu Warna kuning Warna hitam Pink ini Variasinya untuk rambut rusak Jadi bagi rambut-rambut kalian yang rusak Dan keriting lurus atau apapun rambut kalian Kalian bagus pake ini Dan ini harganya juga murah banget Dan vitamin kedua Gue ada ini Ini kayak spa gitu Dia itu bagus banget untuk Rambut-rambut seperti ini Jadi dia juga bagus untuk rambut rusak Dan juga rambut keriting Bagi kalian yang punya rambut keriting Rambut lurus, rambut rusak Kalian bagus banget pake vitamin Dan ini bisa juga diganti Buat sebelumnya tok Jadi kalian pake rambut kalian Pake di bawahnya Bagus Dan hasilnya juga bagus Di sini juga di belakangnya Ada cara-cara pemakaiannya Jadi kalian yang gak tau Gimana cara pemakaiannya Kalian langsung aja liat di belakangnya Oke Ini harganya gak terlalu mahal Cuman gue lupa Karena ini udah lama Gue tinggal dikit juga Kalian bisa cari ini di Shopee, toko online Lazada, Tokopedia Atau toko-toko kosmetik terdekat kalian Ketiga, vitamin natur Masih ada kemasannya Kalo kalian mau nyari natur Ini kemasannya 50 mili Tapi cuman yang satu ini Menurut gue ini agak mahal Ini sebenernya 50 ribu Di Shopee Cuman karena ongkir Jadi 20 Jadi ya 70 ribu Dia ini bagus Buat Buat rambut yang mau di staling Jadi kalo misalnya Kalian mau staling rambut kalian Kalian bisa juga Menggunakan natur ini Karena natur ini Dia tuh protectin Trainment banget Jadi gue pernah Nyatok Gue ngevlog Di video channel ini Nanti gue taruh Link deskripsinya Di bawah Kalian bisa langsung aja Liat Dan kalian bisa Kalo misalnya rambut kalian Buwarna Gue juga kemarin Udah bikin Cara merawat rambut yang Buwarna Nanti gue akan taruh Dua-duanya ada link Di deskripsi Di bawah ya Kalian bisa langsung aja Liat di deskripsinya Jadi Natal Hair Serum ini Memang bener-bener Bagus banget Untuk rambut yang keriting Rambut yang rusak Tapi sayangnya Gue jarang pake Karena gue Kalo mau pake natur Si natur ini Gue harus Mau steling rambut Kalo gue gak steling Gue gak pake Jadi ini ada kaitannya Dengan yang ini Ini itu vitaminnya Dan ini sampo nya Ya Kalo dibuka kemasannya Kita akan liat Seperti apa Nah Dia akan seperti ini Dia itu fungsinya Bagus banget Dan gue itu suka banget Sama si natur yang ini Sebenernya ada banyak varian Yang warna pink Eh yang ini nya Ada strawberry Strawberry gitu Itu harganya lebih murah Daripada ini Tapi gue lebih suka yang ini Karena yang ini Kayak bener-bener real gitu Dia tuh mengeluarkan Fungsinya Dan rambut gue itu Bener-bener Ngerasain banget Kelembapannya Tapi dia agak lengket Tapi dia gak akan bikin rambut Kalian tuh lepek Pada saat di steling ya Jadi kalian pake yang jangan terlalu banyak Supaya gak lepek rambut kalian Dan ini sampo nya Dan ini Ini vitaminnya Jadi kedua barang ini Menurut gue yang sama Itu gue jelasin vitamin-vitamin ya Dan untuk shampoo Shampoo gue itu pake makarizo yang ini Bagi kalian yang tau Sampo makarizo Dan sering pake makarizo Makarizo Ini ada sasetannya Menurut gue sasetannya Jauh lebih murah Daripada yang botolnya Karena yang sasetannya ini Udah dapet serenceng Dan banyak Dan kalo gak salah Harganya 10 ribu atau berapa Gitu ya Gue beli di pasar Dan kalo kalian ingin cari yang seperti ini Kalian bisa aja cari di toko online Di Shopee Atau Lazada Atau yang lainnya Kalian bisa beli Dan di toko-toko terdekat kalian Sebenernya selain shampoo ini Gue juga pake shampoo daft Tapi itu di WC Jadi gue males banget buat ngambil Itu shampoo daft itu bagus Untuk rambut rusak Jadi kalian Kalo misalnya rambut kalian rusak Kalian bisa pake shampoo daft Karena shampoo daft itu Untuk rambut rusak Jadi gue lebih perbanyak itu Di bawah guys Make shampoo daftnya itu Dan untuk conditioner Conditioner gue juga Menggunakan shampoo daft Jadi shampoo daft itu Bener-bener Memang bagus menurut gue Itu untuk rambut rusak Juga Juga untuk rambut yang Keriting Kayak gue Ini gue keriting banget Cuma ini diikat Jadi sebenernya kalo ini dibuka Itu gimbal gitu ya Karena memang gue ini Rambut gue ini Memang keriting banget Untuk sisir Untuk sisir kalian Jangan pake sisir yang Nipis-nipis seperti ini Jadi kalian harus pilih Sisir yang renggang Seperti ini Jadi apabila mereka Mengampir rambut kalian Karena kalo rambut keriting itu Biasanya bawahnya itu kusup ya Jadi kalo kita tidur Atau kita bermain Atau gimana Atau kena angin Dia gampang kusut Tuh ini aja gue kusut Kalian jangan pilih sisir yang seperti ini Ini itu giginya kecil Jadi kalo kalian sisir Otomatis dia rontok Dia rontok Dia bisa rontok Apalagi kalo kalian itu Rambutnya Tipe-nya tuh tipe kusut banget Jadi rambut kalian itu Kalo keriting Menggunakan sisir Yang giginya itu Nipis-nipis seperti ini Kecil banget Itu bisa bikin rambut kalian Rontok Dan patah-patah Di bagian bawah Jadi sesarannya gue Untuk menggunakan sisir Kalian harus menggunakan Giginya yang renggang Supaya pada saat dia Nyisir ke bawah Dia itu Tidak akan mencabut Rambut kalian Jadi seperti ini Tuh Kalo dia giginya kecil Seperti tadi Dia Itu mudah banget Patah rambutnya Jadi rambut kalian itu Akan patah-patah Kalo untuk rambut yang tebal Sih gak masalah Tapi kalo untuk rambut yang tipis Dan keriting Itu masalah besar Jadi rambut kalian akan Semakin tipis-tipis Dan menipis Sehingga rambut kalian Jadi kejelas Jadi akan panjang pendek Karena banyak yang patah-patah Pada bagian bawah Itu untuk sisir Dan untuk Stiling-stiling catokan Kalo menurut gue Itu dikurangin aja Karena memang itu Gak bagus buat rambut Ya kalo memang kalian ingin Terpaksa gitu Harus nyatok Mau keluar Kalian bisa menggunakan Vitamin ini Atau ini Bisa juga sih Menggunakan ellipse Cuman tergantung Gimana kalian mau Mau pake yang mana Terserah Terserah kalian Sekalian lebih suka yang mana Yang ini Atau yang ini Kalian bisa langsung aja Pesan di Toko-toko online Rambut keriting ini Sebenernya gak ribet ya Ngurusnya Cuman Lumayan sih Kalo untuk Kayak sisir Itu lumayan ribet Jadi dia harus yang Apa Gidinya itu Longgar-longgar Ya menurut gue sih agak ribet Cuman Ya Kita harus menjaga Kesehatan rambut kita Apalagi kalo kita itu Awalnya itu belum tau Gimana cara merawatnya Rambut kita Ya Kita perbaiki lah Rambut kita ya Supaya rambut kita itu Akan Tetap Sehat Dan Kuat Dan untuk Yang lainnya Kalo misalnya kalian Melihat rambut gue berwarna Gue pernah kasih Tau tipsnya Kalo kalian Males cari Gue akan taruh link Deskripsinya Di bawah Sampai disini aja ya Videonya Jangan lupa Apabila kalian Menyukai video ini Like dulu ya Videonya Like Dan jangan lupa Untuk selalu subscribe channel ini Karena Saat like dan subscribe Kalian adalah Sebuah dukungan Untuk selalu bikin Tutorial-tutorial Terbaru lainnya Dan Untuk pengingatan Sekali lagi Apabila kalian ingin Menjadi pinkie girl Jangan lupa Untuk follow instagram Gue angelina Underscore kunyawan Dan subscribe channel ini Angelina kunyawan Dan Jangan lupa Share video ini Ke temen-temen kalian Yang temen-temen kalian Butuhkan Ambilinnya Dan taruh Sampai subscribe kalian Yang kalian punya Dan jangan lupa Bunyikan loncengnya Yang bisa Klik subscribe Karena lonceng itu Untuk sebuah notifikasi Untuk kalian Supaya kalian bisa Mendapatkan Pemberitahuan Pemberitahuan Terbaru dari gue Oke Sampai disini aja ya Videonya Semoga bermanfaat Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax